Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rangga Juhans Nah guys, tidak besen-besennya, aku selalu berbagi tips and trick tentang cara make up Khususnya untuk para pemula Nah, buat teman-teman yang mau nonton video tutorialnya Jangan lupa subscribe youtube channel Rangga Juhans Dan aktifkan tombol notifikasinya Kalau begitu, kita langsung aja nonton video tutorialnya Nah guys, kali ini pengantin aku itu kulit wajahnya benar-benar bertekstur banget Dan bisa teman-teman lihat ya, tuh banyak banget bopeng-bopeng di kulit wajahnya Di tahapan pertama, aku langsung pakein primer Untuk premernya ini aku pake satu macam aja guys ya Nggak yang aneh-aneh Dan ini juga pake yang matte Karena kulit wajahnya itu juga berminyak banget Kemudian langsung aku aplikasikan foundation yang sudah aku mixing Dan untuk foundationnya ini aku pake yang natural aja Tidak terlalu terang Karena takutnya nanti kalau terlalu terang Geradakan itu terlihat jelas guys ya Untuk foundationnya juga jangan terlalu tebal Tapi yang penting rata ke seluruh wajah dan masuk ke pori-pori Kemudian langsung aku aplikasikan contour wajah untuk di area hidung saja Untuk bagian pipinya tidak aku aplikasikan contour Tetapi langsung aku aplikasikan cream blush dari Natcha Beauty Kemudian langsung aku timpah lagi dengan menggunakan bedak tabur yang natural Tuh bisa teman-teman lihat ya, warnanya benar-benar natural banget Kemudian aku aplikasikan compact powder yang warnanya natural juga Tidak terlalu terang Untuk foundation bedak tabur dan juga bedak padatnya Pokoknya aku tidak menggunakan yang warna-warna terang Supaya tidak terlalu nampak terlihat wajah yang geradakan Ataupun juga bopeng-bopengnya guys Kemudian aku pertegas lagi dengan menggunakan contour dan juga blush on Setelah itu untuk bulu alisnya langsung aku lem aja guys Supaya bulu alisnya tetap tidur seharian Untuk lem alisnya disini aku menggunakan lem alis dari Iza Beauty Buat teman-teman mau order langsung aja cek shopnya Iza Beauty Kemudian kalau lem alisnya sudah kering Langsung ditimpah dengan menggunakan Ebro Pomade dari Viral Beauty Tuh bisa teman-teman lihat ya, benar-benar nyata banget Tidak susah-susah untuk mengaplikasikan Ebro Pomade-nya Karena ini benar-benar pigment dan juga waterproof ya Setelah itu aku pertegas lagi dengan menggunakan spidol dari Bro It Dan jangan lupa ya guys ya, bagian depannya diserat tipis-tipis aja Kemudian jangan lupa juga bagian bawahnya dikoreksi Ataupun juga dirapikan dengan menggunakan foundation Kemudian dikeringkan dengan menggunakan compact powder Ataupun juga eyeshadow Selanjutnya aplikasikan base eyeshadow Kemudian aplikasikan eyeshadow sesuai dengan selera kalian Supaya cut crease-nya tahan lama seharian Dan tidak menggunakan elite ataupun juga scott Kalian bisa mengaplikasikan lem bulu mata di area Cut crease-nya ataupun juga kelopak bergeraknya guys Eh, tunggu dulu guys Tapi mengaplikasikannya harus pampelan Jangan sampai bergelombang ataupun juga keriting Apalagi mengat-mengat guys Jadi kalian mengaplikasikan lem bulu matanya benar-benar harus rapih Kemudian kalau sudah dipasang lemnya Jangan lupa langsung di-set ditimpa dengan menggunakan eyeshadow Ataupun juga highlighter Sesuai dengan selera kalian aja Bebas mau pakai yang mengkilat Ataupun juga yang matte ataupun dark gitu guys Selanjutnya mau aku aplikasikan bulu mata palsu Nah ini aku pakai lem bulu matanya dari Cilia yang X Ari Ijam Dan untuk bulu mata palsunya aku pakai yang Cilia X Rajabok Ataupun Ranggajuan Nah dikarenakan wajahnya bertekstur kasar Jadi untuk makeup-nya flawless aja Jangan terlalu tebal-tebal ataupun terlalu tegas ya guys ya Bisa teman-teman lihat Untuk alis dan juga warna-warna eyeshadow Ini aku pakai yang natural dan juga flawless aja guys Dan untuk mengaplikasikan highlighter Awas hati-hati Jangan ditempatkan di area-area yang kulitnya bopeng Ataupun juga geradakan ya guys ya Tapi dipilih aja di mana tempat yang cocok Yang pas gitu guys Misalnya di bagian hidung kan gak ada bopeng Gak ada geradakannya tuh Bisa kalian aplikasikan Atau juga di bagian area dagunya Kan tuh mulus tuh Gak ada bopengnya Jadi kalian bisa pasang highlighter Nah karena area pipinya banyak banget bopeng Dan juga geradakan Jadi untuk area pipi Aku hindari highlighter-nya guys Kemudian untuk warna lip cream juga Ini aku pakai yang flawless Alias natural ya guys ya Supaya tidak terlihat kasar Ataupun juga terlihat kaku Tegas dan juga judes gitu guys Dan ini dia guys Hasilnya tuh Bisa teman-teman lihat Ini untuk acara kad nikah Dan yang ini Untuk acara resepsi Untuk acara resepsinya Ini disesuaikan aja guys ya Lipsticknya dengan busananya guys Karena ini pakai adat gitu guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.